Hari bersejarah untuk Basket Indonesia, let's go Derek! Selamat datang kembali di Time Out! Terima kasih telah menonton! 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 anak tersebut apa sih, gue penasaran banget juga sih, asli tadi di Andre Hunter, di quarter 3 gila sih, ngamuk deh, 16 point tadi di quarter ketiga, and that's still the game sih, untuk si Atlanta Hawks Atlanta Hawks harinya juga nembak 3 pointnya 16 dari 32 Bogdan, Gallo, Kevin Huerta, semua juga had a solid game, tapi memang mereka beda sih, kalau main di home courtnya mereka sih, mereka berarti sekarang menang 20 kali di 23 pertanyaan terakhir yang mereka di home court gak sabar sih, mau nonton mereka lawan Cavaliers kayaknya itu akan seru banget sih Dennis Garland, lawan Trae Young, oh my god that's gonna be so much fun gue pengennya Hawks yang lolos, jujur gue pengennya Atlanta Hawks, kayaknya menurut gue timnya mereka lebih solid tapi itu game-nya harusnya tipis banget sih nanti sih, oke like I said also, CJ and Brandon Ingram are too nice for the San Antonio Spurs to handle Pelicans hari ini outplayed the Spurs 113-103, walaupun di quarter keempat tadi sempat ngejar si Spurs tapi sebenernya game ini bedanya udah lumayan jauh sih ya CJ 32 poin 7 assist 6 rebound tadi di quarter kedua kok gak salah sempat 7 dari 7 3 poinnya he is just too nice man CJ McCallum ya nih Brandon Ingram selesai dengan 27 poin dia agresif juga sih menurut gue di game kali ini sebenernya bisa poinnya lebih banyak lagi sih ya kalo dia gak foul trouble dan that dunk man that dunk on Zach Hollis man that dunk just too nasty man that was probably the best dunk during this play in tournament ya lalu juga jangan lupa jagoan gue Jose Alvarado he was huge man off the bench dengan 12 poin dia pun juga kayaknya ngingetin gue vibesnya tuh kayak vibesnya JJ Barayal gitu ya mirip-mirip sih menurut gue sih ya dengan mainnya si Jose ini bagus tadi juga dia main di crucial time terlalu-terlalu juga kayaknya sih menitnya Devontae Graham akan makin hilang aja Devontae cuma main 7 menit sih mungkin game berikutnya gak dapet menit sama sekali menurut gue karena energinya Jose itu beda banget sih defense-nya juga bagus banget menurut gue jadi dia juga mainnya hustle so I think William Green William Green lagi William Green mau main Bali United Rocky Padilla Willie Green Willie Green kayaknya sih gue rasa akan kasih menit lebih banyak lagi nantinya untuk Jose Alvarado terus crowd-nya crowd-nya Pelicans hari ini keren banget ya crowd-nya beda waktu regular season crowd-nya kenceng banget tadi teriaknya gila sih Pelicans awal season 3-16 tuh start ya now they are one win away one win away untuk bisa masuk ke NBA playoff dan mereka akan ketemu Clippers gue kita akan live chat lagi sih kayaknya pas Clippers lawan Pelicans ya tapi gue ngeri-ngeri sedap juga sih karena tiap kali Pelicans ketemu tim dari LA mereka selalu bantai sih biasanya sih ya gila CJ CJ menurut gue is the best thing ever yang pernah happen ke franchise-nya Pelicans karena dia game changer banget sih sejak ada CJ dateng ya bener-bener berubah banget mereka langsung stock-nya meroket dan juga of course he is a great leader for this young team and gue gak boleh lupa dengan Herb Jones defense-nya hari ini jaga Dejante luar biasa banget man he locked up Dejante hari ini walaupun gue tau Dejante baru sembuh dari sakitnya dia tapi menurut gue kita harus kasih tetap kredit kepada Herb Jones dimana Dejante kasihan banget sih dia dijaga sama Herb Jones terus sembuh langsung nembaknya 5 dari 19 sedangkan Clippers juga 6 dari 20 nembaknya jadi 2 bintang mudanya Spurs nembaknya total 11 dari 39 and that is the game that is the game untuk the Spurs dan Calden juga stock-nya langsung turun menurut gue malah yang jago hari ini adalah Devin Vassell dengan 23 poin dan semua field goal-nya adalah 3 poin shot tapi sayang tadi terakhir-terakhir menurut gue bolanya gak ada yang ke Devin Vassell dia got it going on harusnya boleh kasih ke dia aja sih menurut gue walaupun Spurs kalah hari ini still a great season untuk tim mudanya Spurs gue belum tau jujur si Coach Pop itu akan balik lagi atau enggak tahun depan tapi semoga balik lagi semoga lanjut one more season lah one more season untuk Coach Pop karena kalau gak akan kangen banget Coach Pop is the legend the gold man terus mau pelatih menurut gue sih oke sekarang kita akan bahas yang sudah hitung-hitung of course Derek Michael verbally committed ke Grand Canyon tapi padanya kok verbally committed akan masih bisa pindah gak ya kayaknya udah enggak lah kayaknya udah hampir pasti dia akan ke Grand Canyon University menurut gue sejarah menurut gue untuk Indonesia first Indonesian yang akan bermain di Divisi 1 gue gak akan ngitung dan Juwado I'm so sorry Juwado untuk University of Hawaii dia belum punya pasport Indonesia guys jadi Derek adalah pemain pertama menurut gue di Indonesia yang bermain untuk bermain di NCAA Divisi 1 itu nantinya gue jujur sempet telporan sama Derek we talk for 30 minutes dia minta saran gue semoga gue memberikan saran yang bener karena saran yang gue berikan kepada Derek adalah pilihlah kampus dengan pelatih yang pengen banget lu yang pengen banget dan juga yang niat banget rekrut lu jadi waktu itu cerita yang paling niat adalah coachnya si Grand Canyon jadi waktu itu pilihannya tiga Gardner Webb Rhode Island Grand Canyon nah ternyata katanya si pelatihnya Grand Canyon itu Bryce Drew gue aja Bryce Drew ini lu bekas pemain NBA juga dia main di Houston Rockets Chicago Bulls juga gue gak salah nah dia katanya yang paling niat untuk bisa kontakkan langsung dengan si Derek Michael kemarin ini jadi man that was really the key menurut gue dan kayaknya opportunity-nya untuk bisa dapat menit pun kayaknya paling bagus dan juga paling besar adalah di Grand Canyon University ini and I think he's a good coach karena kayaknya Grand Canyon sejak dipegang sama dia keliatannya maju sih mereka itu bermainnya di Western Conference Athletic dan mereka gak salah nomor tiga walaupun bukan conference yang paling kuat bukan conference yang paling bagus tapi tetep lah kalau kalian tahu level divisi satu itu tetep pemainnya jago-jago semua jadi gue harapkan quiz Bryce Drew ini bisa bantu Derek lah ya bisa bantu Derek untuk bisa develop gamenya semoga makin sangar gue pun juga tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Brayson Griffin tentang Derek Michael juga Brayson berharap ini adalah the first one dan sebagainya bisa membuka banyak pintu keran air kali ya sebutannya untuk pemain-pemain Indonesia lainnya untuk nanti bisa masuk ke divisi satu gue yakin akan ada Derek lainnya karena Derek itu akan memotivasi banyak anak Indonesia bahwa bisa loh ini terjadi Derek ini gue nonton dari Goran Rawa Mangun dari Goran Rawa Mangun masih kurus masih kaku banget dia pindah akhirnya ke NBA Global Academy dan akhirnya bisa masuk ke sini menurut gue tuh ini adalah apa ya it's doable kalau lo mau kerja keras kalau lo mau kerja keras kalau lo mau kerja keras seperti Derek Derek ini orangnya gue menurut gue sukanya dia tuh work in silence dia gak pamer dia work out dia gak pamer apa-apa tapi tiba-tiba ya kita bisa lihat hasilnya kalau dia bisa sampai ke NCAA Divisi 1 semua sekian congratulations ke Derek Michael he deserve it gue bener wish him all the best untuk bisa bisa sukses nantinya di Grand Canyon University ya Grand Canyon ini kalau kalian nanyain dia ini baru naik ke Divisi 1 baru naik ke Divisi 1 itu tahun 2013 tapi kampus ini menurut gue cocok untuk Derek memulai karirnya di Amerika karena gue yakin dia bisa compete untuk minutes nantinya tapi kita gak boleh terlalu berharap banyak karena Derek adalah seorang freshman baru dateng ke Amerika kita gak bisa berharap Derek bisa langsung dapet heavy minutes karena memang culture-nya biasanya kalau college itu yang junior ataupun juga yang senior biasanya itu akan banyak dapet minutes-nya jadi untuk seorang freshman dia harus earn earn the respect dari coaches-nya dari teammates-nya agar dia bisa dapet menit juga nantinya tapi untungnya sih jagoannya Grand Canyon pada graduates-nya pada senior semua jadi mungkin Derek akan bisa compete untuk ya 10 minutes kalau dia bisa dapet 8-12 minutes per game I think that's gonna be good in his first year in his first year that's gonna be really good apalagi mau gue bahas ya oke jagoannya sekarang kayak untuk tahun depan itu ada Tayshaun Cherry ini bekas pemain Arizona State yang transfer ke GCU lalu ada pemain junior timnas Perancis yaitu Yivan Ui Drygo gue gak salah nama belakangnya apa nyebut nama belakangnya dia juga kayaknya posisinya mirip-mirip Derek Derek kayaknya akan main posisi 3 ataupun juga stretch 4 nantinya lalu ada Gabe McGlothan ini juga tahun lalu average udah 9,3 point per game dan 6,6 jadi kayaknya ada 3 pemain yang menurut gue akan jadi saingannya Derek nanti ya so Derek has to put in the work menurut gue untuk bisa earn his minutes Grand Canyon seperti gue bilang mainnya di Western Atlantic Conference ada New Mexico State ada Seattle University jadi Seattle University deket nih kalau Derek pas lagi kebetulan main disini bisa nonton kalau gue pas lagi ada di Seattle juga so I think Derek has a good chance menurut gue untuk bisa compete dia mungkin kalau kata Brayson kalau kata Brayson Griffin itu dia butuh 1 tahun sih butuh 1 tahun mungkin untuk semuanya adaptasi dan juga belajar culture basket ya Amerika lalu juga develop his body menurut gue dari itu kekurangannya ada 2 sih strength sama body eh body ball handling jadi kalau Derek bisa latihan ball handlingnya dia lebih banyak itu akan lebih bagus dan juga strengthnya dia strength itu akan datang sih nanti di Amerika makanannya akan lebih bagus program fitnessnya akan lebih bagus alat-alatnya facility-nya semua akan lebih bagus I think that's gonna come naturally lah untuk Derek so I'm not gonna I'm not worry about that I'm not gonna lose sleep about that tapi gue mau kasih gue satu opini gue adalah ini adalah opini pribadi kalian kalau gak setuju juga gak apa-apa kalau menurut gue sebenarnya gue gak gitu setuju Derek itu dipanggil ikut seleksi timnas karena menurut gue kalau Derek bisa nyampe ke Amerika cepat itu akan lebih bagus karena kita tahu Derek belum pernah tinggal di Amerika of course dia udah pernah tinggal di Australia tapi menurut gue Australia dan Amerika itu dua negara yang berbeda banget culture-nya juga jadi menurut gue Derek tuh harus adjust cuaca Phoenix sih untungnya Phoenix mirip ke Indo sih Phoenix gak terlalu dingin-dingin banget sih Phoenix masih agak panas juga tapi of course rutinitas culture basket culture workout culture practice terus ketemu temen-temennya kenalan dengan pelatihnya lagi menurut gue itu butuh waktu sih adaptasi menurut gue nantinya kalau dia sebenarnya bisa kenal dengan temen-temen yang lebih awal itu akan lebih bagus karena dia akan bisa gel bisa bisa build chemistry langsung dan juga bisa apa ya bisa akrab aja bisa akrab dengan temen-temennya itu akan lebih bagus dan di Amerika itu culture-nya culture-nya itu adalah pelatih suka banget kalau lu put in extra work lu committed to your craft dan lu kalau bisa kasih lihat kalau lu tuh committed untuk bisa bawa ataupun juga pengen bawa si GCU maju itu akan lebih bagus banget jadi gue mikir tadi itu kalau Derek bisa nyampe bulan Juni jadi misalkan dia ikut C-Games ini gak apa-apa sih kalau ikut C-Games i think that's good untuk ikut C-Games tapi gue tanya berharap itu dia bulan Juni bulan Juni itu udah di Amerika bulan Juni udah di Amerika untuk udah latihan bersama timnya jadi biasanya kan season-nya mulai Oktober jadi dia ada waktu 4 bulan untuk persiapkan badannya skills-nya dia fisiknya dia untuk bisa compete di NCAA Divisi 1 karena 4 bulan tuh gak lama sebenarnya guys 4 bulan tuh cepet cepet banget jadi menurut gue tadinya gue berharap Derek itu bisa ke Amerika langsung karena juga summer is a big apa ya kalau summer itu biasanya tuh pemain-pemain suka main pick up game workout bareng jadi itu bisa membantu kayak cepet apa transisinya dan juga adaptasinya Derek lebih cepet tapi that's my that's my opinion timnas juga pasti punya apa ya punya nasehat dan juga punya saran yang bagus juga mungkin untuk Derek Michael and Derek juga udah bilang katanya udah udah kasih tau pelatihnya sih tentang dia akan ada di Indonesia selama summer ini untuk membela mungkin sampai Vibasi ya kali Vibasi ya bulan Juli jadi we're looking at Derek mungkin nyampe di Amerika nanti bulan Agustus sih we're all excited though no matter what gue yakin Derek akan membuat keputusan yang terbaik kalau kita kan cuma gue cuma bisa memberikan opini gue saja tapi ya apapun decision yang Derek pilih I'm fully support fully support of it dan ya seneng banget lah liat akhirnya Derek juga ngikutin perjalanan dia dari James Shark lalu ke PPOP NBA Global Academy and of course sekarang udah di NC Divisi 1 man I'm so proud dan juga seneng aja sih akhirnya dia bisa ngampai mimpinya dan gue selalu bilang sama dia nothing is impossible Divisi 1 bisa banget gue bilang juga waktu itu ke dia so very happy man akhirnya ini semua bisa terjadi dan terrealisasi ya karena kita tinggal tunggu aja dia di NC Divisi 1 semoga aja kita semua bisa nonton dan juga bisa support dia sih nantinya ya amin so itu adalah dari gue good luck untuk Derek of course good luck good luck good luck good luck ini ya karena kita masuk ke prediksi prediksi akhirnya bener kemarin sesuai harapan kalau Hawks akan bantai sih Hornets besok ada game guys jadi libur dulu tapi gue sih pengennya sih jujur seperti gue bilang pengen liat Hawks lolos nantinya saat melawan Cable Ears kayaknya timnya Hawks itu bisa lebih kompetitif aja sih di playoff sih oke top styles baru sadar kemarin Pat Bev ngalahin Clippers pakai sepatu PG5 He is a legend for that And of course Zion Ceria banget nih hari ini keliatannya Dia kayaknya kurusan nih si Zion ini Not a bad suit though I like the suit on him And top place kita libur lagi Top place kita langsung ke player of the day Player of the day of course Gonna give it to CJ McCollum Dengan 32 poin 7 assist Dan 6 rebound He was just too good in that game man Menurut gue So that is why he is our player of the day So timeout game Kita ada di akhir timeout hari ini Thank you so much guys for watching Thank you so much for always supporting timeout Semoga gak bosen-bosen tiap hari ngomongin basket disini Hopefully you guys gonna continue support this channel And yeah Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again very soon Peace out Sub indo by broth3rmax